Intro Oke, kembali lagi di channel Argy Attack Kali ini saya akan membuat video tentang cara mengoptimisasi Windows 10 Perlu dicatat bahwa saya tidak menggunakan software pihak 3 apapun Tetapi kali ini saya akan menggunakan skrip PowerShell yang bernama Windows 10 di Blotter Pada kali ini saya menggunakan Windows 10 versi 1803 Bisa kita lihat penggunaan memory pada saat idle yaitu adalah 1,7GB Oke, yang pertama kita harus atur Windows settingnya dulu Kita masuk ke bagian setting Privacy Lalu kita bisa disable semuanya Lanjut ke bagian diagnostik dan feedback Kita pilih yang basic saja Activity history kita matikan juga Kita matikan juga lokasi Kamera, mikrofon, dan sebagainya Kita matikan juga lokasi Terima kasih 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 Oke, selanjutnya kita akan Men-disable startup program pada task manager Kita masuk ke task manager bagian startup Lalu kita pilih program yang jarang digunakan Atau tidak digunakan sama sekali Bisa kita disable saja Dengan klik programnya Disable Programnya dan disable Pada bagian kedua kita akan men-delete bagian temporary file Dengan cara membuka dialog ground Lalu kita tuliskan temp Lalu kita klik ok Lalu kita klik continue Setelah kita membuka temporary file Kita block semuanya dengan cara mengklik Ctrl A Lalu kita hapus dengan shift plus del Lalu kita continue Jika ada file yang tidak dapat dihapus Kita dapat men-skipnya Selanjutnya kita membuka kotak dialog ground lagi Lalu kita tuliskan Persen Temp Persen Lalu kita klik ok Dan kita ulangi Seperti tahap yang sebelumnya Kita hapus semuanya Dan jika ada yang tidak dapat dihapus Kita bisa men-skipnya Selanjutnya kita buka file explorer Kita klik pada disk PC Klik kanan pada local disk C Kita klik properties Lalu kita pilih disk cleanup Lalu kita klik clean up system file Setelah selesai Kita klik ok Dan klik delete file Selanjutnya kita akan Men-tweak registrinya Dengan cara membuka run Lalu kita tulis reg edit Lalu klik ok Setelah muncul registry editor Kita arahkan ke Computer HK current user Control panel Lalu kita pilih mouse Dan pilih mouse hover time Dan ubah value data Menjadi 10 Lalu klik ok Kita lakukan hal yang sama juga Pada desktop Lalu kita cari Menu show delay Dan ganti value menjadi 10 juga Lalu ok Selanjutnya kita beralih ke Computer HK local machine Software Microsoft Windows Windows NT Current version Multimedia Lalu system profile Kita pilih pada System responsiveness Lalu kita ganti Value datanya menjadi 0 Lalu kita klik ok Selanjutnya Kita buka kembali Pada bagian yang task Di bawahnya Lalu kita pilih Pada folder game Dan kita pilih GPU priority Bisa kita pastikan Angka value datanya adalah 8 Jika bukan 8 Kita ubah menjadi 8 Dan buka juga pada bagian priority Kita ganti menjadi 6 Pada bagian keempat Kita akan mengurangi service Yang berjalan pada background kita Dengan cara membuka run MS config Lalu klik ok Dan pada bagian MS config Kita pilih bagian service Kita pilih hide all Microsoft service Lalu kita pilih Service-service Yang tidak digunakan Atau program-program Yang tidak kita gunakan Kita bisa mematikan Satu persatu Atau kita bisa mematikan Semuanya langsung Dengan memilih Disable all Lalu klik apply Atau ok Tahap selanjutnya Kita akan mengurangi Efek tampilan Dengan cara Mengklik kanan Pada disk PC Lalu kita Advanced system setting Di bagian performance Kita pilih setting Lalu pilih yang Adjust for best performance Klik apply Lalu ok Pada tahap kali ini Saya akan menggunakan Script Windows 10 Di bloater Yang mungkin dapat Berakibat error Pada Windows Dan sebagainya Jadi saya hanya Menyarankan pada pengguna Yang mengerti Tentang apa yang Akan dilakukan Oke Pertama kita Harus download Terlebih dahulu Bahan-bahan yang diperlukan Link ada di deskripsi Pada bagian clone Or download Kita pilih Download zip Setelah kita Mendownload Bahan-bahannya Lalu Extract File Zip Tersebut Usahakan Lokasi File extract Yaitu Di C Langsung Jadi kita Tidak akan Sulit Untuk menemukannya Nanti Pada saat Pengeksekusian Script Selanjutnya Kita buka PowerShell Klik kanan pada Windows PowerShell Lalu Run as administrator Oke Perintah pertama Yang akan kita Eksekusi Pada PowerShell Yaitu Set Execution Policy Unrestricted Setelah itu Kita klik Enter Lalu Jika ada Tanda peringatan Kita pilih Y Lalu kita klik Enter Setelah itu Kita klik CD Titik Titik Fungsi CD Titik Titik Adalah untuk Membuka folder Sebelumnya Atau Previous Setelah kita Sampai pada C Lalu kita Ketik LS Untuk melihat Daftar list Folder yang ada Pada kali ini Saya merename Foldernya Menjadi Win10 Debloat Agar memudahkan Kita ketik CD Win10 Debloat Lalu klik Enter Dan kita akan Masuk pada Subfolder Debloat Windows 10 Master Kita klik lagi CD Debloat Windows 10 Master Lalu kita klik Enter Lalu kita ketik LS Untuk melihat Daftar list Folder Lalu kita masuk Ke bagian Script Dengan cara Mengketik CD Script Setelah kita masuk Pada Folder Script Kita harus Mengketikan Pada Situs yang Tertera Yaitu Fungsinya Untuk Menganblock PowerShell Script Dan modulnya Dengan cara Ketik LS Strip Recurs Bintang Titik PS1 Ketikan Sesuai Dengan Perintah Yang ada Setelah Memasukkan Perintah Yang sudah Ditentukan Kita akan Mengetik lagi LS Untuk Melihat List Daftar File Atau Folder Yang ada Lalu Jika kita Sudah Melihat File Yang akan Dieksekusi List Daftar Script Yang akan Dieksekusi Kita akan Menggunakan Perintah Titik Slash Lalu kita Masukkan Nama Dari Script Yang akan Kita Eksekusi Contoh Block Telemetry .ps1 Lalu kita Tekan Enter Ulangi Cara Tersebut Hingga Semua Script Sudah Tereksekusi Tereksekusi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jika sudah selesai, kita akan merestart komputer kita. Pada bagian terakhir ini, kita bisa melihat perbedaan sebelum dan sesudah dioptimisasi. Perbedaannya hingga 700 MB percuma. Terima kasih. Terima kasih.